Jajaran Satuan Polisi Pembangk Peraja atau Satpol PP Balikpapan Kalimantan Timur akan terus melakukan pemantauan terhadap keberadaan PKL Pasar Pandansari Balikpapan Barat. Hal itu dilakukan untuk mengawal komitmen pedagang kaki lima tentang kesepakatan berjualan selesai jam 8 pagi. Kasih operasional Satpol PP Balikpapan, Siswanto, mengatakan setelah dilakukan monitor secara berkelanjutan kondisi Pasar Pandansari Balikpapan Barat perlahan mulai tertib. Bahkan para PKL yang berjualan di kawasan tersebut telah mengikuti aturan yakni pada jam 8 pagi kawasan depan Pasar Pandansari sudah bersih. Siswanto menambahkan taatnya pedagang ini tidak terlepas dari peran Satpol PP yang tidak pernah lelah dalam melakukan pendekatan dan kerjasama. Salah satunya dengan melakukan kerja bakti masal melibatkan para pedagang. Menurut Siswanto, kerja bakti masal yang dilakukan Satpol PP di kawasan Pasar Pandansari beberapa waktu lalu juga dilaksanakan dalam rangka menyambut hut kota ke 121 tahun. Lebih lanjut, Siswanto menjelaskan aksi bakti sosial dengan melakukan kerja bakti masal melibatkan para pedagang kaki lima di kawasan Pasar Pandansari akan terus dilakukan. Selain untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, tertib dan kondusif, juga bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi antar petugas Satpol PP dengan para pedagang. Namun jika pedagang tidak mengindahkan aturan yang sudah dikentukan yakni waktu berjualan dan tetap bandel, melanggar peraturan, tindakan tegas yang diambil berupa penertiban. Ini kita lihat perubahan Pandansari bisa dikondusikan, artinya mereka masih taat untuk jam 8 bersih. Apa lagi kita kemarin menggalang untuk kerja bakti dalam peringatan untuk kota itu juga. Beberapa pedagang pasar juga inisiatif untuk membantu Satpol PP di kota Malik Bapan. Ya, sesering mungkinlah kita akan adakan koordinasi dengan para pedagang agar tertib dan sadar akan lingkungan. Untuk sanksi-sanksinya sendiri gimana mas kok melanggar? Saksi sementara ini kita tahap sosialisasi di perda itu, mungkin ke depannya ketika ada membandel ya kita terapkan sanksi sesuai aturan perda baru. Tim Liputan TV Beruang melaporkan